Kebakaran hutan, lahan, dan pekarangan yang menimbulkan kabut asap seperti tidak lepas dari kondisi cuaca di Kalimantan Tengah. Banyaknya hutan gambut yang mengering saat musim panas pada bulan Agustus hingga Oktober sangat rawan terjadi kebakaran hutan. Sayangnya bantuan hujan buatan yang menelan dana miliaran rupiah ini tidak banyak membantu, bahkan terkesan mubazir karena diberikan saat musim panas berakhir. Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang dalam konferensi pers partisipasi dalam rehabilitasi dan revitalisasi lahan gambut Kalimantan Tengah di gedung sekretariat bersama Satgas REDD+. Menurut Teras, Kalimantan Tengah sebagai provinsi percontohan program REDD+, di Indonesia perlu melakukan langkah rehabilitasi dan revitalisasi lahan gambut sejuta hektare XPLG. Di wilayah ini sangat rawan terjadi kebakaran akibat ulah masyarakat maupun pihak perusahaan saat melakukan pembukaan lahan. Kita tidak mungkin sekaligus untuk menerapkan itu. Saya pernah mengalami itu pada tahun 2007, kita mengalami kegagalan. Nah akhirnya kita dengan pembakaran tergedari. Tetapi akhirnya masyarakat itu menyadari bahwa ternyata membakar kerakan itu tidak berguna. Teras menambahkan, proyek XPLG bernilai strategis karena lebih dari 50% konsentrasi lahan gambut Kalimantan Tengah yang menjadi simbol wilayah percontohan pengurangan deforestasi dan degradasi sekaligus peningkatan simpanan karbon yang menjadi inti dari program REDD+. Eko Widodo, Borneo TV Terima kasih.